Diduga karena sopirnya mengantuk, sebuah mobil sedan menabrak mobil pickup yang sedang parkir di bahu jalan di Medan Sumatera Utara dan akibatnya mobil sedan pun terbalik di badan jalan. Sementara di Tuban Jawa Timur, sebuah truk trailer mengalami kecelakaan. Akibatnya tiga bangunan, sebuah mobil dan dua beca lainnya rusak parah. Buah kecelakaan terjadi di jalan Brickjen ke Tamso Medan, Jumat Siang. Mobil sedan yang datang dari arah titik kuning menuju jalan Pemuda Medan dengan kecepatan tinggi menabrak mobil pickup yang sedang parkir di bahu jalan. Diduga sopir mengantuk dan tidak konsentrasi saat mengemudi. Kerasnya tabrakan membuat mobil sedan ringsek dan terbalik hingga ke badan jalan. Mobil pickup yang ditabrak dari arah belakang lalu menabrak pintu rumah warga. Pengemudi mobil sedan berhasil diselamatkan. Kecelakaan juga terjadi di kilometer dua jalur Pantura, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jumat Tagi. Sebuah truk trailer bermuatan koil menabrak dua rumah serta sebuah klinik penobatan mata. Dua beca yang diparkir di depan rumah hancur terlindas. Sementara sebuah mobil rusak tertimpa runtuhan atap bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kejadian, penghuni rumah sedang tidur di kamar belakang. Kecelakaan truk bermuatan batu terjadi di jalan raya Gedung Randu, Kecamatan Patik, Keraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat Sore. Truk yang melaju dari arah Purwokerto ke Cilacap terguling hingga muatan batu tumpah ke jalan. Kecelakaan bermula saat truk oleng dan terguling ke kanan karena menghindari tabrakan dengan bus yang berjalan terlalu ke kanan. Tim Liputan CNN Indonesia